hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya solih-solihah insyaallah sehat semua ya semoga Allah sementiasa melindungi dimanapun kalian berada dan tetap semangat dalam belajar amin oke baiklah sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu kita baca bismillah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baiklah di semester 2 ini kita akan belajar tentang surat al-humazah surat al-humazah terdiri dari 9 ayat surat ini tergolong sebagai surat maqiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum nabi muhammad s.a.w. hijrah ke madinah surat al-humazah berada dalam urutan yang ke 104 di dalam al-quran nama surat al-humazah diambil dari kata humazah yang berarti pengumpat kata humazah terdapat pada ayat pertama mengumpat adalah menjelek-jelekkan dengan isyarat dan perbuatan sedangkan mencela adalah perbuatan menjelek-jelekkan dengan perkataan mazah bercerita tentang ancaman Allah terhadap orang yang suka mencela orang lain suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah surat al-humazah secara khusus turun berkenaan dengan seorang yang bernama umaya bin halaf dia adalah seorang tokoh kafir gures yang kaya raya tetapi suka mengejek kesederhanaan hidup Rasulullah s.a.w. ada pun bunyi lafal surat al-humazah adalah bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Adapun kandungan isi surat Al-Humazah adalah Surat Al-Humazah mengandung pesan penting yaitu Orang-orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain di ansam Allah dengan neraka hutoma Sifat orang yang biasa mengumpat dan mencela adalah seperti berikut Senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya namun enggan berinfak dan bersedekah di jalan Allah Menduga bahwa harta akan bisa membuat diri mereka menjadi kekal Allah mengecam orang yang mengumpulkan harta Menghitung-hitungnya dalam arti dia sangat cinta harta Dia kikir untuk mengeluarkan hartanya sesuai tuntutan agama Apakah hutoma itu? Hutoma adalah api yang dinyalakan di neraka Nyala api itu membakar para pengumpat dan pencela sampai di hati mereka Hati yang sejak dari masa hidup di dunia penuh dengan kebusukan Merugikan orang lain untuk keuntungan diri sendiri Menginjak-injak orang lain untuk kemuliaan diri Kemudian pintu neraka hutoma itu ditutup rapat-rapat setelah mereka di dalamnya Demikian tadi materi terkait pembelajaran surat Al-Humazah Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati